Aku kini tahu, Farhad Abbas tak setuju dengan adanya acara D. Academi. Menurutnya acara ini adalah penipuan masal untuk mencari untung saja. Seleksi mencari suara dan untung seribu orang tak perlu seribu malam atau seribu juta kali SMS. Ketik spasi, kicaunya dalam Twitter. Lulusan Unpadini mengatakan bahwa acara ini tidak natural sebagai ajang pencarian bakat. Mulai dari yang tak bersepatu, yang pembantu, hingga giginya yang nongol gag satu. Didandanin mirip Madonna, dikomentarin segalanya demi SMS, ucap Ria kontroversial tersebut. Kembali komentar pedas dikirim lewat kicauan Twitter mantan suami Nia dan Yati tersebut. Gampang sekali cari uangnya, dari sang juara, juri, TV, provider, produk del untung. Semua untung. Kemasan yang untung bukan kualitas. Pungkasnya. Menurut kalian sendiri gimana teman-teman? Apakah ini masuk akal atau ini hanya kontroversi yang dibuat oleh Farhad Aba Semata?